Intro Kurang lebih 2 bulan lagi, kebahagiaan rumah tangga pasangan suami istri Riki Harun dan Hervisa Nufianti semakin lengkap atas kehadiran calon anggota baru dalam keluarga kecilnya. Riki terlihat begitu antusias menyambut kelahiran anak pertamanya. Meskipun demikian, pesinetron berusia 27 tahun itu pun sering khawatir dengan kondisi bayi yang tengah dikandung sang istri. Hervisa sepanah kerapnya masih mengalami flek selama menjalani proses kehamilannya. Lantas seperti apa persiapan yang sedang dijalankan Riki Hervisa dalam menyebut kelahiran sang buah hati? Gerak-gerak mulu? Iya, maksudnya udah gerak-gerak emang udah makin kenceng gitu. Sekarang sih rasanya bahagia, udah deg-degan gitu karena kan tinggal 2 bulan lagi gitu. Udah kayak udah ngebayangin aduh deg-degan gimana ya nanti ya kalau misalkan tiba-tiba dia lagi syuting terus tiba-tiba udah kontraksi yang gitu-gitu yang kita bahas. Sekarang ditinggiannya itu? Belum karena gue sendiri belum sempat terus kalau ngebayarin dia pergi sendiri kayaknya takut ada miss gitu. Pengennya gue pengen ini dia pengen itu gitu. Jadi mungkin nanti ada waktu gue minta libur syuting untuk belanja buat baik gitu. Karena udah masa ke 7 bulan mau ke 8 bulan ya udah harus dipersiapin semuanya gitu. Jadi biar pas hari H ngelahirin udah gak repot-repot harus nyari ini, nyari itu, nyari itu, nyari itu. Dan kita udah punya list, diem cicing ulang garing, tekek wains ya. Jadi kita udah menyiapkan listnya dikasih sama mama sama mertua juga gitu apa yang harus dibeli, apa yang harus disiapin. Jadi pas hari H semuanya udah ada, enggak kamu nggak ngidam dia, dia bukan hamil badak ya cuma mungkin ngidamnya nggak dirasain kali ya. Jadi dia juga nggak ada di rumah mau minta tolong siapa kalau pengen ini pengen itu tengah malem dia nggak ada yaudahlah mendingan tidur gitu. Cuma kalau kendalanya ya suka ada, masih ada flek-flek gitu, jadi ya kalau bisa istirahat ajalah, jangan capek-capek gitu, jangan melahirkan.